Tapi pas ada yang sudah mulai bawa jenazah ke luar itu, saya sempat tanya, mau dibawa ke mana? Oh, mau dibawa ke ruang lagi. Satu lagi. Oke, oke, oke. Di sana banyak lagi. Baru di situ saja. Kita kalau sudah, sekitar lebih dari 30 orang. Ada orang yang sudah mulai keluarkan jenazah yang meninggal di ruang ganti. Di situ ya, di situ berapa. Negara saya yang saya berkabir, jadi ini adalah tanggung jawab kita semua. termasuk saya untuk pada satu saat saya nggak akan capai untuk lihat tim nasi Indonesia itu masuk ke bela dunia. Halo Sport Friends. Dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam Metro Sport Podcast. Nah, kali ini spesial banget buat kami, Metro Sport Podcast, karena tamu kita hari ini adalah seorang yang saya katakan 20 tahun berkarir di Indonesia sebagai pemain sepak bola dan sebagai pelatih. Sudah banyak tahun mengenai Indonesia, dan sekarang dia adalah pelatih Arema Malang. Kita perkenalkan Coach Javier Rocha. Halo Coach. Halo, selamat siang. Selamat siang. Aduh, senang sekali kita semua bertemu dengan Coach hari ini. Pasca kejadian keunjuruan. Coach, kita mau tanya nih Coach. Oh, sebelumnya kami semua Coach di Metro TV dan juga saya mewakili seluruh penggemar sepak bola di Indonesia dari Sabang sampai Merauke mengucapkan turut berduka cita Coach buat keluarga besar Arema Malang dan juga keluarga besar dari para korban di kanjuruhan yang kita tahu terjadi sangat memilukan. Oleh karena itu, kesempatan yang berbahagia ini, kesempatan yang luar biasa ini kami ingin mengucapkan, mewakili semua elemen-lemen sepak bola nasional mengucapkan turut berbelasung kawah untuk semuanya ini, Coach ya. Terima kasih, Coach. Oke. Nah, kondisi gimana kabarnya, Coach? Kayaknya udah bisa tidur nih. Kalau lihat dari wajahnya, saya sempat baca katanya Coach Javier ini pasca kejadian 3 hari nggak tidur. Betul nggak, Coach? Sebenarnya bukan nggak tidur, tapi ya tidur yang masih ini ya. Masih sangat terganggu karena kejadian itu kan kita sebagai orang kerja di sepak bola itu sebenarnya tidak pernah alami. Iya. Dan semoga tidak akan pernah terjadi lagi ya. Jadi, ya tadi pastikan 1-2 hari habis itu 3 hari, habis 3 hari kemudian kita kan juga mulai datangin rumah duka dengan korban. Iya, iya, iya. Kami dengar itu. Memang keluar itu kan sebenarnya kita kadang-kadang menilai kalau kita kuat ya hadapi sesuatu. Tapi dengan kejadian seperti itu, seperti ya nggak ada orang yang siap ya hadapi sesuatu yang kemari. Jadi secara mental, Coach, dalam waktu setelah pasca ini sudah kembali normal. Dan bagaimana dengan pemain, Coach? Pemain karena setelah kejadian itu ada banyak kejadian yang sangat menyerikan di dalam ruang ganti. Jadi pemainnya di minggu pertama itu masih banyak yang shop, banyak yang telpon saya atau waya saya kalau mereka itu ada yang tidak kuat untuk datang ke rumah duka, diwakili, ada yang susah tidur, ada yang minta libur mau ketemu keluarga. Jadi kan macam-macam semua orang kan punya cara masing-masing kan untuk anggapin situasi seperti itu. Iya, betul. Paling nggak keseluruhan itu ya sangat sedih, itu jelas. Sangat sedih. Dan saya yakin juga ada banyak, termasuk saya yang punya rasa yang bertanggung jawab dengan kejadian seperti itu. Maksudnya rasa bersalah? Ya, rasa bersalah karena hasil pertandingan. Memang kita tahu, kita tahu kalau satu hasil dari pertandingan itu kan adalah rahasia dan ada tiga, draw, kalah atau menang. Iya. Tapi tetap ada rasa itu, ada rasa kita masih ingat ya berapa peluang di mini terakhir, bola kena tiang, ada yang masih masih saya pikir masih ada beberapa pemainnya juga terasa bersalah seperti itu. Iya, iya, iya. Tapi kondisi sekarang setelah para pemain datang ke rumah keluarga korban dan juga mendapat, justru mendapat semangat dari keluarga korban, betul nggak itu Coach? Iya, memang itu yang bikin kita itu sebenarnya, kalau saya sendiri ya secara pribadi, saya terasa kaget. Karena belum tentu, belum tentu saya, saya bisa seikhlas atau menerima hal yang mereka itu hadapi ya. Itu saya aja belum tentu. Mungkin saya akan tolong untuk orang-orang yang datang, nggak tua atau apa, tapi justru kita datang ke situ dengan niat kasih semangat, malah kita yang disemangati. Jadi mereka banyak orang tua, banyak yang setelah cerita kejadian atau kita tanya umurnya, apa kejadian kemana, kejadian seperti apa mereka, setelah itu pokoknya mereka titip kalau memang kita harus bangkit. Secepat karena nama klub Arema tetap harus berjaya, tetap harus berjalan dan tetap kita harus kasih yang terbaik untuk Arema. Jadi kecil tah, ciltanya orang malan kepada Arema itu ya sangat luar biasa. Misalnya apa, Coach, yang dikatakan oleh keluarga, entah ayah korban atau ibu korban atau kakak korban, kepada pemain yang datang mengunjungi rumah keluarga korban? Banyak yang dikasih semangat, ayo harus cepat bangkit, jangan lama-lama sedih, kita harus tetap nanti berkompetisi. Arema harus tetap, kalian harus tetap kasih yang terbaik, tolong Coach, pimpin anak-anak, jangan sampai ada yang mau mundur, jangan sampai ada yang tidak semangat. Jadi ya waktu itu mungkin kalau ada, kalau ada satu pemain atau satu sepah dari pelati-pelati yang pada satu-sat pikirkan, waduh, kayaknya saya nggak bisa. Saya pikirkan dengan kata-kata di rumah duka itu, mungkin itu kita akan di situ, titik kita mulai bangkit. Dan ini sesuatu yang, sesuatu impact yang luar biasa buat para pemain ya. Justru dari keluarga memberikan semangat kepada para pemain karena kecintaannya kepada Arema. Arema, ya. Dan langsung kali. Nah Coach, saya dengar mau ada latihan lagi, sudah mulai latihan lagi untuk minggu ini. Gimana rencana, Coach? Kita tanggal 20, terpakat untuk kumpul di mes, semua pemain sama staf pelati, untuk kita mulai jalanin terapi sama psikolog. Ada staf dari psikolog, ada sekitar 7-8 psikolog yang akan datang untuk mulai menilai pemain dan staf pelati itu ada di level stres atau trauma atau ada yang tidak masalah. Untuk kita bisa mulai ada kegiatan latihan ya. Di situ tanggal 21, tanggal 22 ada latihan, tapi masih latihannya ringan, lebih kepada, bukan fun ya, tapi lebih kepada mulai beraktivitas lagi di lapangan. Iya. Coach, apa yang Coach katakan atau bicarakan kepada mungkin satu persatu pemain untuk memberikan semangat ataupun bangkit dari keterburukan ini? Sebenarnya kadang-kadang di situasi seperti ini, kata-kata itu kan agak... Agak susah didengar kan? Iya. Jadi, seperti saya bawa kepimpinan saya sebagai pelati, saya lebih perhatikan dari sisi mungkin saya tanya kabar, WhatsApp, atau ada kedekatan, atau ada yang lagi sedih, saya mencoba perlu, gak tahu. Tapi komunikasi, paling enggak saya komunikasi kalau kata-kata dari saya sebenarnya bisa jadikan tidak tepat pada satu saat. Paling enggak, ya saya yakinkan mereka kalau memang ya kita harus hadapi ini dengan profesionalisme yang seperti mereka sekarang sampai sekarang mereka jalani. Jadi, paling enggak kita jangan sampai kita kecewa kepada sepak bola, karena ini sebenarnya di luar sepak bola. Itu yang pertama saya katakan kepada pemain. Oke, kita selesai pertandingan, kita tanggung jawab kepada kekalahan itu, kita perbaiki, kita behani semua, kita coba lebih bagus, tapi setelah itu, itu bertanggung jawab kita. Jadi, jangan sampai, jangan sampai dipikirkan, wah ini gara-gara sepak bola, atau gara-gara profesi yang kita pilih menjadi seperti itu. Jadi, paling enggak jangan sampai ada yang kecewa dengan sepak bola, hal saya tahu berat. Jadi, tujuan saya secara personal itu adalah jangan sampai satu pemain itu mundur, atau tidak mau lanjutkan kontrak, atau tidak mau bermain sepak bola lagi. Nah, tapi sampai sekarang tidak ada kan coach pemain yang menyatakan mundur, atau apa? Tidak, tidak, tidak ada. Sampai sekarang tidak ada, tapi tetap besok kita akan mau lihat ini kan, hasil dari pertemuan sama psikologan, disitu kan mereka punya program, ada tes berapa step-nya, disitu kan kita bisa baru menilai seperti apa kondisi para pemain. Oke. Saya dengar juga kapten juga agak sedikit shock ya, Farisya. Ya, dua, tiga kapten kita itu yang paling, ya, paling terkukul. Paling terkukul karena saya tahu mereka punya pendekatan, pendekatan sama supporter. Jadi, mereka itu yang sebenarnya punya, yang terasa punya tanggung jawab yang paling besar. Tapi sekarang kondisi kapten sudah pulih? Saya belum ketemu. Saya belum ketemu. Saya cuma komunikasi bersedia WA, saya ingatin, tetap apa pulian dia rasain. Bukan cuma dia, semua pemain itu. Tetap karena kita kasih program latihan ya, kita kasih program latihan mandiri. Jadi, tetap sediakan waktu untuk tetap jalanin latihan mental. Karena saya jaking, karena saya tahu juga olahraga itu sangat ada koneksi antara mental. Jadi, kadang-kadang kalau kita mentalnya tidak enak, kalau kita olahraga itu, secara ilmiah ada berapa, apa ya, berapa, berapa, lupa saya namanya itu, tapi tetos, apa, indokrina, apa itu yang dari saya. Dan bisa bikin kita lebih happy atau lebih, lebih lepas sesuatu. Jadi, kan tetap, saya pikirkan, kita masih punya peluang untuk kita lakukan apa yang kita dari dulu suka, sambil kita mencoba, mencoba jalanin tugasnya kita dengan luka yang begini. Iya. Kalau gitu, suasana mes pemain sekarang ini telah mulai perlahan demi perlahan mulai. Ada keceriaan lagi, ada canda lagi, mungkin ada semangat lagi dari para pemain. Coach, Anda sudah ke mes pemain? Belum, saya belum. Saya baru datang ke kantor hari ini. Jadi, mungkin nanti sore saya ke mes, pastikan di situ. Tapi, tidak banyak pemain juga di mes, tapi 10 pemain yang drilu sama yang muda. Iya. Di situ saya akan lihat, ya semoga, saya yakin atau saya percaya kalau memang mereka akan mulai, akan mulai seperti waktu sebelum kejadian ini. Iya, iya. Coach, kita coba melihat sepak bola Jawa Timur. Kita tahu bahwa derby Jawa Timur Malang dan Persebaya ini adalah derby yang luar biasa ya. Derby yang bergensi dan sebagainya. Anda melihat pertandingan antara Malang dengan Persebaya kemarin seperti apa, Coach? Sebagai pelatih. Sebenarnya pertandingan yang jelas-jelas seru. Jelas-jelas seru, oke. Setuju saya. Jelas-jelas seru. Sangat, apa ya, sangat lebih keemosional daripada ditaktikannya. Iya, iya, iya. Seperti apa emosionalnya itu, Coach? Seperti kalau pemain, kita bikin kesalahannya individual dan tanpa terpaksa, bikin kesalahannya itu kan secara emosional. Karena kita udah siapkan dan antisipasi kan. Jadi bikin dua kesalahan, satu bola mati, satu kontra-retek. Jadi tanpa kita diterpaksa untuk kita main defensif atau ada berapa peluang. Sebenarnya kita di babak pertama itu, baru kita bisa panggil kan, lima menit terakhir kan. Di situ ke luar, singannya yang lagi terpukul karena keadaan dua gol dari Persebaya kan. Di situ babak kedua, ya babak kedua kita mencoba untuk menangkan pertandingan. Tapi kita sekali lagi kan di enam menit awal kita bikin kesalahan lagi. Habis itu, saya pikir ada sekitar 40 menit yang kita itu mencoba-mencoba dari semua sisi kanan, kiri, atas, bawah. Ada dua bola yang kena tiang ya, kita nggak bisa samakan unggulan ya. Akhirnya kita harus dalam kekalahan. Tapi kan dari dulu memang pertandingan kalau mau bicara soal derby itu kan pertandingan lebih daripada emosional, daripada taktika. Iya. Siapa yang bikin kesalahan itu akan jadi susung untuk menangkan pertandingan. Kita juga bisa lihat di liga-liga di luar juga ada satu kesalahan yang bisa bikin fatal. Jadi kok sendiri tidak pernah memperkirakan bahwa akan terjadi kaos setelah Arema kalah? Oh tidak, sama sekali. Sama sekali tidak ada karena ini ada satu hal yang saya masih coba cari jawabnya. Karena begini, kita tangan saya ke Arema adalah sesuatu yang sebenarnya itu diminta sama Arema Nia. Maksudnya bukan secara khusus saya, tapi mereka itu pelopinya diganti. Banyak setelah dia, ada beberapa pertandingan yang dia juga kalah di kandang, yang tidak maksimal kampung di luar. Akhirnya kan di sosial media itu adalah satu ahli Iran atau satu ini dari Arema Nia yang sudah mereka tidak teridentifikasi dengan permainan yang ada berlaku sebelumnya. Padahal, padahal Arema harus luar di ala presiden. Iya, betul. Itu kan tanda tanya, ini sebenarnya Arema Nia ini adalah supporter yang selalu, yang saya nilai selalu itu satu langkah ke depan. Jadi mereka ini sudah mulai terasa, oh ini permainan bukan ala kita. Malah hal kita juara. Kita nggak peduli juara. Pokoknya kita mau main yang seperti Arek Malang, Malangan, apapun itu hasil, ya kita harus terima, tapi... Nah itu yang saya pikir, wah ini sesuatu yang belum pernah terjadi di Indonesia. Karena sekarang ini yang penting kan menang. Gimana caranya menang. Iya kan? Beda lah Arema ya. Dan itu saya baca, saya baca pas aku di kontak untuk aku ingin Arema, untuk aku bisa jadi pelati Arema, nah itu ya sesuatu yang aku lihat. Nah ini nggak pernah terjadi di Indonesia. Iya, iya, iya. Ini yang habis juara, tetap minta pelati. Diganti. Karena mereka tidak teridentifikasi dengan permainan. Nah, langsung saya secara pelati, ya oke, kita bisa. Mereka, bukan janteng tukar saya ke sini, bukan sebenarnya Arema ini ya kan. Mungkin mereka juga... Menesak manajemen. Minta apakah pelati yang dari luar, itu kan sebenarnya. Iya, iya. Itu kan wajar-wajar saya. Habis itu manajemen kasih saya kepercayaan, dan disitu kita mulai, saya mulai untuk berubah cara permainan. Karena tujuan utama adalah kembalikan permainan Gian, Aremania itu teridentifikasi. Jadi mereka panggil malangan. Tapi paling nggak proaktif, selalu mau menyerang, 1-2-1-2-1-1. Oh oke. Saya juga mau tanya, malangan itu, itu seperti apa Kus menerjemahkannya? Mengartikan gaya sepak bola malangan yang memang disukai oleh Arema? Mereka itu sebenarnya, kalau malangan itu kan zaman dulu ya. Itu paling nggak mereka lebih agresif, lebih banyak peluang, ambil resiko, kuasai bola lebih lama, 1-2 sel truan. Jadi mereka, apa yang mereka yang tidak suka dari sebelumnya adalah lompak terus, lompas terus. Oh oke. Terlalu defensif, terlalu kekalahan orang, tidak banyak peluang. Nah, dan habis itu kan mereka oke. Kalau memang mencap rumah seperti itu ya, tetap kan butuh waktu. Itu kan jawab pertama. Itu kan jawab pertama. Makanya saya, sampai waktu itu saya nggak, karena kan pertandingan pertama juga kita kan, kalah sama Persib Bandung. Dengan, ya sama, kesalahannya dua, di dunia-duia terakhir. Habis itu kita keke diri, kita menang pertandingan dengan sebenarnya permainan yang bagus, setelah itu kita mulai meningkat. Di derby itu, sebenarnya, derby itu ya, ini kan agak dicentukan dengan beberapa kesalahan. Tapi kan, kita kalah satu pertandingan dengan 68 more position. 68%. Jadi kan sebenarnya sudah indikasikan. Kalau memang kita kan menuju ke situ. Oke, hasilnya, kita tahu dan saya tahu kalau hasilnya ini adalah yang menang bagus, yang kalah jelek. Nah, itu kan sebenarnya wajar. Tapi itu kan di luar. Kalau di tim saya, kalau sama pemain, saya sudah mulai menilai dan mencoba untuk menilai permainan itu dengan niat permainan dari para hasil. Itu dan internalnya ya. Kalau di luar ya, jelas-jelas kita kan mau menang. Tapi, untuk internal kita, setelah kita mau selalu menang, ya adalah niat permainan. Apakah benar nggak kita niat untuk permainan yang lebih bagus, untuk yang lebih agresif, untuk yang menuju ke malangan. Nah, itu. Habis itu ya, kita bisa kalah, kita bisa menang. Dan jelas, ya saya nggak ada pikiran kalau memang akan terjadi seperti itu. kalau kita lihat dari supporter itu masuk ke lapangan, sebenarnya sebelumnya juga ada. Kita kalah sama Bandung juga ada. Jadi, abis itu ya, saya sudah masuk ke ruang ganti, dan abis itu saya nggak tahu apa yang terjadi di di dalam stadion. Iya. Coach, ada momen yang sangat dramatis, yang saya baca juga, dan juga ketika Coach jumpa pers after match. 5 menit. Apa yang terjadi di acara jumpa pers itu, Coach? Jadi, pas saya dipanggil, pas saya dipanggil untuk konferensi fans, sebenarnya kita masih ragu ya, apakah kita keluar nggak, karena banyak teriakan di luar kan. Iya. Tapi, pas saya keluar sebenarnya tidak ada masalah di lorong stadion, jadi dari ruang ganti ke tempat konferensi fans, ya saya normal, masih banyak orang. Iya. Malah waktu itu saya kan bahas permainan. Jadi, secara praktikal, blablabla. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Jadi, pas saya balik ke ruang ganti, di ruang ganti sudah tahu. di ruang ganti sudah ada berapa orang yang minta bantu di situ, yang dikasih air, yang dikasih angin. Iya. Sekitar berapa, 15. Tapi kan mereka yang sudah bisa, yang sudah aman, dikeluarin. di waktu itu ya, pemain, ada banyak yang ambil inisiatif untuk bantu korban. Ada yang dikasih angin, ada yang dikasih air, ya di situlah. Jadi, yang sangat sedih kita waktu itu, ada berapa orang, empat orang, kalau nggak salah, yang meninggal di situ. Dan, ya itu sebenarnya cepat, karena abis mereka tahu kalau, kalau, apa namanya, kalau aremania itu, akan aremanita itu meninggal, langsung dibawa ke tempat lain. dari di situ, saya waktu itu, ya masih juga coba bantu dengan apa yang kita tahu, ya kan? Tapi, pas ada yang sudah mulai bawa jenazah keluar itu, saya sempat tanya, atau pemainnya sempat tanya itu, mau dibawa ke mana? Oh, mau dibawa ke ruang, lagi satu lagi. Oke, oke, oke. Di sana banyak lagi. Baru di situ, kita kalau udah, sekitar lebih dari 30 orang. Wow. Mas, ada orang yang, yang udah mulai keluarkan jenazah yang meninggal di, di ruang ganti. Di situ ya, di situ berat. Berat. Itu, berapa minit itu yang paling berat. Karena reaksi-reaksi orang kan beda-beda. Reaksi pemain, reaksi staff ya beda-beda. Jadi di situ udah mulai, udah mulai, apa ya, sedihnya udah mulai puncak. Iya, iya, iya. Karena kita di situ baru sadar kalau ini, nah masalah besar. Cuma kan gak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam lapangnya, karena gitu kan di dalam ruang ganti. Iya. Tapi di situ juga para pemain membantu mereka menjadi korban. Iya. Banyak. Dan ada yang meninggal juga di ruang ganti. Ada, 4 orang. setelah itu, coach bersama para pemain dievakuasi. Kita keluar setengah 3. Setengah 3 malam. Teman-teman persembahnya sudah duluan? Sudah, mereka sudah duluan. Mereka habis pertelingan, masuk, ruang ganti, langsung persis. Coach, apa yang dikatakan aremania kepada Anda? Saya suruh ketemu dengan paling waktu kita doa 7 hari. Iya. 7 hari di di dikancurannya. Jadi, ya mereka tetap kasih semangat. Iya. Ayo, coach. Kita percaya. Jangan apa yang mereka bilang bukan jangan sedih. Ya, tetap semangat. Ya, pokoknya mereka tetap tetap mereka apa ya, menilai mungkin menilai kalau pemain yang waktu kemarin itu sudah maksimal, tapi kan akhirnya hasilnya nggak bisa kita maksimalkan. tapi sebenarnya di luar dari situ kan kita kan semua harus mulai belajar kalau memang kita sudah nggak bisa menilai menilai satu pertandingan dengan hasilnya yang kalah menang. Kalau nggak, kita nggak akan maju juga kan. Sekarang kondisi di Malang juga semakin kondisif so, coach? Belum, belum sih. Belum. Masih, ini kan karena kalau nggak salah masih ada banyak masih dalam investigasi kan. Iya. Jadi saya kalau di luar sih sebenarnya masih mereka masih ini, masih sangat tersebut. Iya. Saya baca Anda sempat bilang kepada wartawan, saya siap dipecat. Maksudnya apa, coach? Sebagai waktu itu rasa tanggung jawab kalau memang gara-gara saya atau ada orang dari manajemen atau siapa yang menilai kalau saya tidak mampu ya saya tidak masalah. Ini kan namanya resiko dari seorang pelatih. Sejauh ini dengan manajemen? Sejauh ini dengan manajemen area, ma? Baik-baik saja. Baik-baik saja. Kompak ya, coach ya? Sebenarnya iya. Ini tim manajemen ini sangat kompak. Mereka tahu kalau memang ini transisi dari dari satu pelatih ke pelatih yang lain itu yang saya mulai kasih tahu tentang panggilan mereka karena ini bukan cuma masalahnya A masuk B keluar atau masuk A keluar. Dari segala sisi, dari segala mental, fisik, dari segala paling kecil bahasa itu sangat berbeda. Jadi itu kan tetap arah transisi yang yang mau gak mau harus harus dijalani harus dijalani dengan bersama. Dengan bersama. Dan terbukti manajemen, pelatih, dan para pemain tetap solid sampai saat ini. Iya. Sampai saat ini sangat solid. Jadi kan biasanya manusia itu kan jadi solid di saat senang dan di saat sedih. kita lagi solid di saat sedih dan saya berharap dan saya yakin juga kalau nanti kita akan solid juga di saat senang. Coach, pemerintah bergerak cepat dengan membuat tim investigasi. Bahkan Presiden FIFA juga kemarin datang ke Indonesia. Menurut Coach, bagaimana sikap pemerintah yang Coach lihat sebagai instrumen sepak bola di Indonesia saat ini? Sebenarnya enggak harus enggak harus tunggu ada kejadian seperti ini kan. Itu yang pertama. Karena ya kita tahu kalau memang sepak bola kita masih banyak yang kekurangan. Tapi bukan secara bukan secara bukan secara apa ya. Di kita sebagai sebagai pemimpin pemain kita ada banyak salah. secara keseluruhan, secara sistem itu kan sebenarnya kita masih bukan masalahnya salah atau benar tapi masih banyak kekurangan. Masih banyak kekurangan. Masih kita kadang-kadang halalkan sesuatu yang tidak benar. Masih kita kadang-kadang lihat sebelah mata yang satu hal yang sebenarnya kita harus stopkan dan bilang ini tidak benar ini seperti ini. Jadi kalau sekarang ada niat untuk benar-benar terbaik ini semua yang pertama secara fasilitas bukan fasilitas sepak bola. Saya punya anak 10 tahun di sini dimana dia mau latihan bola, dia mau latihan basket, dia mau latihan sepatu roda itu kan sebenarnya fasilitasnya di daerah itu sangat kurang untuk anak-anak kita. jadi bukan cuma kita mau mahasiswa bola. Jadi fasilitas tim, fasilitas untuk pemain latihan, fasilitas untuk kita sebagai pelati berkembang. Dikasih seminar, kita mau belajar metodologi A, kita mau belajar metodologi B. saya pertama kali ini saya sangat terima kasih waktu saya minta kantor di arena. Kita langsung kantor buat apa, coach? Ya memang ini 2022, ini sudah gak ada coach yang habis latihan itu tidur di mes atau maksudnya habis latihan tidur sore habis tidur gak ada, ini kan jam jam kerja jadi latihan habis itu bikin program buat besok, habis itu dianalisa pertandingan analisa secara taktikal jadi kan kerjaan jadi apakah fasilitas itu ada di tempat di tempat lain itu yang pertama habis itu ya harus kita mulai edukasi edukasi supporter edukasi wasit edukasi ya kita semua itu kan semua ada di di edukasi karena kita selama ini oke oh ini salah ini salah tapi kan kita belum belum apa ajarin belum belum bawa belum bawa sesuatu yang berbeda belum bawa sesuatu yang berbeda kita ya aku kasih contohnya seperti kayak melatih ada banyak hal yang pemain itu sampai sekarang ini belum bisa mereka jalanin atau beratasi dengan metode saya lagi gak tau apa terus selama ini kebelakangan ini cuma diajarkan apa nah ini tanda tanya ya kan atau supporter selama ini ada berapa hal yang sebenarnya tidak bisa dilakukan di satu stadion tapi semua supporter lakukan apakah sudah pernah di di edukasi sudah pernah kumpul sudah pernah ini ini gak bisa ini bisa ini gak bisa ini bisa jadi habis itu kalau kita ada kesalahan seperti ini ya makanya itu ini yang salah ini yang salah tapi kan selama ini gak ada gak ada aturan yang sebenarnya bukan aturan untuk mengkotakan gerakan orang tapi paling gak untuk mengedukasi ini kita mau bawa kemana dari hasil tim investigasi ada rekomendasi coach beberapa poin disitu banyak sekali termasuk klub stadion dan sebagainya dan juga federasi PSSI ada usulan untuk yang bertanggung jawab adalah PSSI menurut coach gimana itu sebenarnya kalau bertanggung jawab dengan PSSI itu kan secara dia dia itu pengelola satu kompetisi jelas-jelas jelas-jelas terasa tanggung jawab kan gak usah tanggung jawab di sisi yang mana ya itu kita gak bisa gak bisa menilai atau gak bisa tentukan karena ini bukan saya bukan serjana hukum tapi seperti saya seperti pemain seperti supporter semua orang yang ada di lingkungan sebagian bola harus punya rasa tanggung jawab ini lingkungan kita kok masa yang tanggung jawab harus dokter rumah sakit bukan kan orang yang terlibat di bola dan bukan bukan cuma orang yang waktu itu ada di 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 Malang itu tanggung jawab dari kita semua itu ada tanggung jawab dari kita semua dari kata-kata kita dari pikiran kita tiba-tiba ada pemain satu ada satu pemain yang cidrai pemain satu lagi ada segmen ini sepak bola ini buat laki-laki gak usah cemeng nah dari situ kita harus berlayar dan itu kan tanggung jawab kita semua untuk ke depan untuk ke depan ini ini sebenarnya hal yang sedangkan terunggit ya karena ada berhubungan antara sepak bola dan sesuatu yang di luar sepak bola cuma yang terjadi itu adalah di dalam stadion kalau kita itu yang terjadi di luar stadion itu kan kita gak ada berhubungan sama sepak bola betul betul saya nangkep coach saya nangkep arahnya kemana nah sekarang presiden akan merubuhkan kejuruhan dan mengganti dengan stadion yang bertaraf internasional mungkin sesuai dengan aturan FIFA menurut coach dia sudah pantas sudah pantasnya dari waktu saya baru datang ke Indonesia 2003 tiba-tiba main di mana ada muncul stadion yang bagus atau tiba-tiba wah ini kenapa stadion ini ya beginilah tau kah bisa buat tapi kita gak bisa jaga itu dari waktu 2003 sudah ada kata-kata jadi sebenarnya buat oke ayo sama-sama jaga ayo ini sebenarnya ini satu hal yang tidak pernah terjadi dulu jadi ada di di aturan FIFA dimana sebenarnya pemerintah gak bisa intervensi federasinya betul ya kan sekarang mereka mau kerjasama sekarang federasinya minta minta ke FIFA dulu untuk bantu federasinya jadi ini kan sekarang ini hal yang baru yang gak pernah terjadi karena itu kan sebenarnya di FIFA dilarang sekarang FIFA buka pintu untuk ayo merinta dengan senang hati kita buka pintu untuk perbaiki apa yang menurut kalian itu di sebabnya itu masih kurang jadi kalau tiga komponen itu sudah bisa kerjasama masa depan dan cerah apalagi habis piala dunia habis piala dunia 20 aku banyak menilai orang sebenarnya masih remekan 20 ini piala dunia kalau kamu sudah bisa jadi tuan rumah di piala dunia itu kamu sudah mulai terjun di di sepak bola internasional kamu sudah mulai dianggap apalagi dengan dengan mulai prestasinya timnas sudah mulai bagus coach kalau nanti area mania di laga kandang tanpa penonton menurut coach gimana ya sangat ini ya sangat terpengaruh terpengaruh tapi ya rontongnya tahun kemarin sebenarnya udah seperti itu jadi pemain sebenarnya gak akan terlalu kaget gak terlalu kaget ya coach ya karena kan tahun kemarin kan pas pandemi kan ada juga bubble system jadi dimana gara-gara penonton jadi sebenarnya harusnya biasa oke area mania kan latihan dimana coach tanggal 20 ya 20 21 kita disini ada beberapa pilihan ada agajayana ada latihan di kompleks araya ada juga di di universitas perawiyaya jadi kita kan biasanya kan pindah-pindah oke kalau bertemu lagi dengan persebaya coach suasana yang coach bayangkan seperti apa ini kan dia selalu saya bahas ini kan sepak bola seperti ini kamu hari ini menang besok kamu sudah punya kesempatan lain untuk balas iya bikin senang dan bahagia supporter kita yang tidak akan bisa teman-teman kita di pertandingan itu dengan satu kemenangan itu yang saya yang saya berharap tapi itu memang sepak bola seperti itu sepak bola itu adalah kompetisi siapa yang lebih bagus hari ini siapa yang lebih bagus besok siapa yang selalu bagus ya itu yang paling paling benar tapi kan gak ada juga semua semua tim di seluruh dunia peristiwa kemarin kan membuat supporter persebaya dan supporter arema boleh dikatakan rukun artinya tidak ada gesekan berjanji tidak akan gesekan lagi saya pikir derby nanti juga akan menarik juga ya selalu lebih menarik kalau ada dua sisi kan ada supporter dari tim lokal sama supporter dari tim dari tim tamu jadi sebenarnya sepak bola ya itu itu adalah sepak bola jadi jangan sampai jangan sampai ciri-cidikan sepak bola itu mulai hilang seperti seperti sepak bola adalah kompetisi kita sudah tahu itu dari dari waktu kita lahir di sepak bola menang jauh kalah kalau kamu tidak bisa terima itu ya kamu gak bisa jadi supporter sepak bola betul poinnya itu itu satu yang kedua jangan sampai karena butuh kemenangan kita mulai halalkan segala cara itu yang kedua itu sudah mulai ciri khas kan ada di aturan FIFA kan ada tinggal kita paca apa yang kamu akan dapat di sepak bola apa yang kamu larangkan di sepak bola apa yang kamu bisa lakukan di sepak bola jadi kalau sudah mulai hilang kompetitivitas kejujuran apa lagi ada berapa hal yang lagi itu ciri khas sepak bola sudah mulai hilang jadi berapa kita kita bikin ulang-ulang lain jadi dimana semua semua tim pas di kandang akan menang ya kan ya habis itu di 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 kandang akan kalah kalah jadi gimana kita cari poin di di apa namanya atau kayak di ada kompetisi di Spanyol sama di Cil di usia dinia ada kompetisi yang gol gol itu gak dihitung tapi yang dihitung itu adalah sportivitas tim sportivitas orang tua atau pas yang di luar jadi seperti itu kalau iya kan iya butuh kerewasan ciri khas sepak bola sekarang gini gak ada orang di sepak bola yang cari sedih maka cari senang iya tapi sedihnya itu pas pas kita kalah satu kota oke sedih dua tiga hari habis itu bangkit lagi dengan supporter bangkit lagi dengan dengan apa ya dengan semangat dari supporter habis itu minggu depan menang senang lagi ya rutinitasnya seperti itu ya sepak bola ya seperti itu itu yang kita harus mulai harus mulai mengerti bukan seperti yang menang hidup yang kalah mati atau yang menang yang menang bagus yang kalah tidak bagus buang kalau kita sampai seperti itu kalau kita sampai seperti itu kita mulai hilang oke coach terakhir coach apa pesan coach buat seluruh pemain dan juga aremania yang pertama adalah saya tahu ini situasi yang sangat berat buat kita semua buat kita semua pemain staff pemain staff pelati apalagi supporter orang malang semua tapi kalau kita nggak bersatu kita nggak akan bisa bangkit ya kita nggak akan bisa bangkit kita sekarang keluarga yang hilang berapa komponen yang beri keluarga yang kita harus selalu ingat kita selalu doain tapi doa kita sebagai sepak bola doa kita itu adalah selain kita doa kita berusaha di dalam lapangan itu kita sekarang sudah punya 133 angel yang akan selalu mendampingi kita di semua lapangan di Indonesia untuk untuk kasih yang terbaik selalu berikan semangat kepada supporter supporter yang masih ada di Malang supporter itu yang kerja dari Senin sampai Rabu sampai Jumat untuk beli tiket untuk nonton remania itu kita masih yang tanggung jawab kita masih tanggung jawab kepada papa yang hilang anaknya dan istrinya yang peluk saya waktu itu dan dan bicara sama saya coach kita tetap berharap kepada coach untuk bisa bangkit anak-anak nah itu tanggung jawab saya tahu kita gak bisa sembuhkan luka ini gak mungkin ini akan ikut kita sampai kita sudah tidak ada lagi ini pasti akan ada tapi kita harus terbiasa terbiasa lakukan yang terbaik dengan luka ini saya gak akan hilang waktu saya gak mau pusing untuk semoga luka ini sembuh karena saya sudah tahu itu gak akan sembuh tapi saya akan berusaha untuk hadapi itu dan hadapi kompetisi dengan arena dengan pemain dengan luka ini padahal mungkin akan masih berdarah masih ini tapi tetap saya gak akan capek saya gak akan capek dan saya gak akan capek juga untuk sebab bola Indonesia itu semakin maju saya sudah saya sudah pilih Indonesia untuk negara saya yang saya berkahir jadi ini adalah tanggung jawab kita semua termasuk saya untuk pada satu saat saya gak akan capek untuk lihat tim nasi Indonesia itu masuk ke bola dunia wow Havier Roka Coach Arema Malang terima kasih untuk berbagi cerita dan sekali lagi kami ikut berbelah sungkawa untuk keluarga besar Arema dan sampaikan salam kami semua penggemar sepak bola melalui podcast ini kepada seluruh pemain seluruh manajemen seluruh pendukung Arema dan seluruh keluarga yang kehilangan anggota keluarganya Coach terima kasih banyak terima kasih Coach oke super friends demikian tadi wawancara kami dengan Coach dari Arema Havier Roka sampai ketemu lagi di lain kesempatan keep sporty stay healthy God bless you all selamat menikmati selamat menikmati